Masyarakat pengguna layanan pembuatan dan perpanjangan AK-1 atau Kartu Kuning, Kartu Pencari Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, mengaku senang dengan pelayanan pembuatan dan perpanjangan AK-1 di dinas tersebut. Mereka mengatakan jika saat ini pelayanan pembuatan dan perpanjangan AK-1 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen lebih cepat. Menurut Kepala Disnaker Budi Suwanto, saat ini banyak dibuka lawangan BUMD, BULD, dan P2K, sehingga banyak masyarakat yang membuat AK-1 sebagai salah satu persyaratan pendaftaran. Menurut Budi, ramainya pengguna layanan AK-1 juga bisa terjadi saat kelulusan sekolah. Disampaikan Budi, untuk lebih mempercepat proses pembuatan AK-1, para pemohon bisa mendaftar terlebih dahulu secara online, sehingga saat berkunjung ke kantor di Senaker tinggal mengkoreksi dan mencetak AK-1. Dari pengelamatan kami, dari BULU PAPI ini, 4 masyarakat kebumen sekarang sedang membutuhkan layanan AK-1 atau AK-2. Saya bisa berharap pada saat, pada memohonkan AK-1 atau kalau untuk ini, silakan untuk bisa membuka di pusat kejaran kebumen, di web terlebih dahulu, untuk mengisi data, input data, kemudian dibawa ke sini untuk verifikasi. Jadi, datang ke sini tinggal verifikasi. Siapkan waktu KTP, waktu tanggal putih, kemudian juga ijazah terakhir, dan paskoto berwarna. Dari Kebumen Tim Liputan, Kebumen TV, memberitakan